Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Laminyo, Supriyadi dan Wahyudin dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Samir. Pantauan BNHTV secara langsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Kamis 25 Januari 2018, putusan Majelis Hakim tersebut jauh lebih rendah dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan hukuman pidana penjara selama seumur hidup. Meskipun dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim, seluruh alat bukti secara sah dan meyakinkan saling berkesesuaian telah menguatkan fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal kebenerannya. Telah memenuhi lima unsur dalam pembunuhan berencana, yakni barang siapa disengaja direncanakan, merampas nyawa orang lain dan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, namun tetap saja Majelis Hakim memberikan putusan 20 tahun penjara kepada terdakwa. Ada pun hal-hal yang memberatkan pada Laminyo CS, yakni perencanaan terdakwa dilakukan secara matang dan perbuatan tergolong sadis. Sementara hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungannya. Sementara hal-hal yang terdakwa 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 terdakwa, maka Majelis Hakim berkenyakinan bahwa tidak terdakwa memiliki istri dan anak yang diatur dalam pasal 340, menjaga secara bersama-sama melakukan perbunuhan yang dilakukan secara percana. Sebagaimana dapat memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungan. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 tahun. Menetapkan lamanya pemindanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa. Terhadap putusan ini, Ketua Majelis Hakim kemudian mempersilahkan para terdakwa Laminyo CS untuk berpikir apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atau berpikir-pikir selama tujuh hari. Hal serupa juga dilakukan kepada jaksa penuntut umum. Terhadap putusan ini, baik penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum menyatakan akan berpikir-pikir selama tujuh hari. Sementara itu, atas fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa, keluarga Samir tak terima dan melakukan protes keras di depan ruang persidangan. Tuh aku tunggu ini, enggak, enggak bisa, enggak kita turun. Sudah dia besar ikut, dia bunuh bapakku lagi. Dia dikasih rumah, dikasih mobil, enak aja. Gara-gara anak istrinya dia bunuh bapakku, dia enggak pikirkan kami ini, enak aja bapakku. Apa, apa yang meringankan dia? Apa? Iya, apa dasarnya? Siapa-siapa yang punya banyak ruang, kehadiran tidak ada, yang punya banyak, kehadiran banyak, kehadiran tidak ada. Kita ini orang lemah, orang kecil, enggak udah ninjak-ninjak. Dengan semua anda yang ada di sini, wakum, wakum tidak ada di bawah ini, termasuk Indonesia semuanya. Nyawa orang ini langkah di wakum untuk 20 tahun, diindas keinginan. Untuk diketahui, Samir dibunuh Laminyo CS pada 22 April 2017 dan ditahan di rutan kelas 2B Tanjung Redep oleh penyedik Polres Brau sejak 30 April 2017. Terima kasih telah menonton!